Eternal Secret King Season 157 Bab 1561, Bahaya Segera Jantung Iblis Wanita Ji Berdetak Kencang Delis Yaw Siang bukanlah makhluk ras dewa biasa, dia adalah monster terkuat yang beringkarnasi dari ras dewa dalam beberapa tahun terakhir. Iblis Ji tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk mengkhawatirkan Asura setelah menjadi sasaran monster yang beringkarnasi dari ras dewa karena situasinya juga berubah menjadi sangat berbahaya. Kaka, aku bukan tandinganmu. Tidak bisakah kita bicara? Mata Iblis Ji sedikit merah saat dia berkata dengan mata berkaca-kaca, terlihat sedih. Teknik sihir dari sutra gadis murni tidak membedakan antara ras atau jenis kelamin, itu adalah teknik dao yang dapat menyihir semua makhluk hidup dan menggulingkan dunia. Tidak peduli siapa itu, mereka akan merasakan rasa cinta dan kasihan saat melihat ekspresi menyedihkan dari Iblis Ji. Bahkan Teng Luo sedikit tercengang saat melihatnya dari samping dengan kilatan menyeramkan di matanya. Namun, dia bangun dengan cepat dan memukul bibirnya, bergumam pelan, Iblis kecil ini memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Jika itu adalah makhluk ras dewa lainnya, mereka pasti akan disihir oleh Iblis Ji. Namun, reaksi Dewi Xiao Xiang sangat cepat. Dua cahaya surgawi meledak dari matanya saat dia melepaskan mata dewanya secara instan dan merobek udara. Turunnya teknik visual langsung mematahkan niat yang diciptakan oleh Iblis Ji. Demones Ji menggunakan langkah-langkah indah dan menghindari kedua teknik visual tersebut. Gaun merah mudanya diiris oleh dua cahaya surgawi dan bagian bawahnya berubah menjadi ketiadaan. Demones Ji diam-diam khawatir. Sekte gadis murni menghususkan diri dalam teknik sihir tetapi mereka biasa saja dalam halki darah dan fisik. Jika dua cahaya surgawi mendarat padanya, mereka mungkin akan menembus tubuhnya. Ledakan Dewi Xiao Xiang melangkah maju dan melemparkan pukulan ke arah Iblis Ji. Cahaya kemasan meledak dan kekosongan bergetar bahkan sebelum pukulannya turun. Benar-benar sulit membayangkan bahwa wanita seperti itu bisa melepaskan kekuatan ganas seperti itu dengan pukulan biasa. Iblis Ji tidak berani menghadapinya dan menghindar dalam sekejap. Dewi Xiao Xiang mencibir dingin dan ki darahnya melonjak. Sinar cahaya kemasan terpancar dari tubuhnya saat dia mengejar tanpa henti seperti dewa. Ras dewa menduduki peringkat teratas dari sembilan ras primordial dalam hal fisik dan ki darah. Sebagai monster yang menjelma dari ras dewa, fisik dan kekuatan ki darah Dewi Xiao Xiang dapat menekan semua teladan dari alam kultivasi yang sama. Iblis Ji pasti akan kalah jika dia bertarung langsung. Oleh karena itu, sejak awal, Demones Ji telah menggunakan langkah indah untuk menghindar terus-menerus. Meskipun serangan Dewi Xiao Xiang ganas, dia tidak bisa mengunci Iblis Ji dan serangannya meleset berulang kali. Langkah indah datang dari periling long dan bukan prestasi kecil. Bahkan Dewi Xiao Xiang tidak bisa melakukan apapun pada Iblis Ji segera. Di sisi lain, Yan Bei Chen dipengaruhi oleh roh esensi Tuan Muda Arcane Gos dan jatuh ke dalam ilusi. Dia tidak dapat melepaskan diri dan itu sangat berbahaya. Bahkan dengan peringatan terus-menerus dari hatret Vian Sabre, Yan Bei Chen tidak bisa bangun. Budidaya roh esensi ras penyihir adalah yang paling menakutkan. Tuan Muda Arcane Gos adalah keberadaan yang menakutkan yang bisa mengendalikan hati seseorang. Serangannya kali ini bahkan lebih menakutkan daripada ratusan gagak emas berkaki tiga. Itu seperti ular beludak dalam kegelapan yang menggigit Yan Bei Chen di tempat vital. Tidak mungkin kekuatan eksternal bisa menembus niat kebencian. Bahkan jika enam ras primordial menyerang bersama, mereka tidak akan bisa menjauhkan Yan Bei Chen dari kebencian. Satu-satunya cara untuk menembus niat kebencian adalah dengan menargetkan Yan Bei Chen secara pribadi. Kin Pian Ran adalah satu-satunya kelemahan Yan Bei Chen. Dentang, dentang. Tiba-tiba, Saber Iblis Kebencian melepaskan diri dari telapak tangan Yan Bei Chen dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang mengelilinginya, menghalangi semua senjata Dharma yang masuk. Segera setelah itu, Saber Iblis Kebencian memutar pedangnya dan menusuk dada Yan Bei Chen. Of! Tebasan itu menembus dada Yan Bei Chen. Apa yang terjadi? Pedang Iblis membunuh tuannya. Ada yang tidak beres. Pedang Iblis itu sepertinya mencoba membangunkan Yan Bei Chen. Para pembudidaya terkejut ketika mereka melihat itu. Adapun Yan Bei Chen yang berada dalam ilusi, dia tiba-tiba mencengkram dadanya dengan ekspresi sedih. Dengan gerutuan tumpul, dia melepaskan diri dari ilusi dan matanya secara bertahap mendapatkan kembali kejernihannya. Terima kasih saudara. Yan Bei Chen bergumam pelan dan mencengkram kebencian Fien Saber secara terbalik, menarik pedang keluar dari dadanya. Ki Iblis Kebencian berputar di sekitar luka dan tidak setetes, darah pun mengalir keluar. Yan Bei Chen mencengkram hatret Fien Saber sekali lagi dan tiba-tiba merasakan gelombang kelemahan dan kelelahan. Awalnya, dia tidak bisa merasakan sakit atau kelelahan setelah memasuki ranah kebencian. Di bawah An Ki Iblis Kebencian, dia bertarung semakin sengit. Tapi sekarang, meskipun dia menembus ilusi Tuan Muda Arcanegos, dia melepaskan diri dari ranah kebencian juga dan merasakan sakit yang tajam. Sampai titik pertempuran ini, dia memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya di bawah pengepungan ras gagak emas. Dia mungkin tidak akan bisa bertahan jika pertempuran berlanjut. Monyet dan yang lainnya dikepung dan situasinya juga tidak optimis bagi mereka. Semua orang dalam bahaya. Tuan Muda Arcanegos tersenyum lembut pada Pangeran Ketujuh. Niat kebencian telah dihilangkan. Aku akan menyerahkan sisanya kepada kalian. Terima kasih. Pangeran Ketujuh mengangguk sedikit. Tanpa dukungan dari niat kebencian, Yan Bechen tidak bisa bertahan melawan pengepungan ras gagak emas. Bang! Saat itu, pohon anggur darah yang sangat tebal merobek udara dan mencambuk Yan Bechen dengan keras di dada, mengirimnya terbang. Hahaha! Tawa Teng Luo terdengar. Arcanegos, kamu sudah kenyang tapi aku belum menyerang. Ketika dia melihat itu, Palace Lord of Enigma Palace sangat marah dan tidak bisa lagi menahannya saat dia berteriak, Teng Luo, apakah enam ras primordial akan mengabaikan aturan? Kalian dengan jelas mengatakan bahwa ini adalah pertarungan satu lawan satu. Ketika kalian melihat bahwa anda tidak bisa menang, anda menggunakan seluruh ras untuk mencoba dan menekan Asura. Sekarang, ras Blutfin, God dan Witch bahkan menyerang bersama juga. Apa artinya ini? Petik 2. Tepat sekali. Penguasa lembah-lembah snowdrift membanting meja dan berdiri, berkata dengan suara yang dalam, semua makhluk hidup dari sepuluh ribu ras ada di sini. Bagaimana sepuluh ribu ras bisa diyakinkan oleh sifat sombong primordial six raches anda yang mengingkari kata-kata anda tanpa memperhatikan aturan? Petik 2. Para pembudidaya dari sekte dan faksi utama sekte Cakrawala Ungu, biarada pamkara, istana tuan serta berbagai sekte abadi, Buddha, dan iblis menonjol dan berteriak. Aturan. Senyum di wajah Teng Luo menghilang dan ekspresinya menjadi dingin. Dia memandang master sekte dari sekte super dan berkata dengan dingin, aturan ditetapkan untuk orang lemah sepertimu. Aturan dimaksudkan untuk dilanggar oleh yang kuat. Selanjutnya, mulai hari ini, semua aturan daratan Tianhuang akan diputuskan oleh enam ras primordial kita. Kalian semua harus mematuhi. Petik 2. Atas dasar apa? Seorang kultifator marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu, enam ras primordial bukanlah yang melakukan tembakan di daratan Tianhuang sekarang. Of! Sebuah pohon anggur darah tiba-tiba menggali dari tanah di bawah kaki pembudidaya dan menembus dadanya. Wajah kultifator pucat saat dia menundukkan kepalanya perlahan. Menatap sulur darah tebal yang keluar dari dadanya, matanya dipenuhi kejutan dan darah mengalir terus-menerus dari mulutnya. Mulut raksasa di bagian atas pohon anggur darah terbuka perlahan, memperlihatkan kilatan dingin. Taringnya yang terjalin melahap kepala pembudidaya dalam satu suapan. Of! Taringnya menutup dan hampir mematahkan leher pembudidaya, menyebabkan darah memuntahkan. Tepat di depan semua orang, anggur darah berkedut dan melahap pembudidaya tak lama kemudian. Darah esensi yang tak ada habisnya melonjak ketubuh Teng Luo melalui sulur darah yang tebal. Tiba-tiba, bekas luka darah aneh muncul di wajah Teng Luo dan merayap di seluruh wajahnya seperti jaring laba-laba sebelum menghilang. Dengan ekspresi ganas, Teng Luo menjulurkan lidah merahnya yang mengerikan dan menamparkan bibirnya, menyeringai. Daging segar apa? Ini terlalu enak. Bab 1562, saya bela diri desolate. Banyak pembudidaya merasa bulu mereka berdiri ketika mereka melihat itu. Itu adalah sosok perkasa tubuh bersama dari istana Tuan. Dia dimakan oleh Teng Luo begitu saja. Astaga, apa yang harus ditakuti? Palace Lord of Overlord Palace tidak bisa lagi menahannya dan menarik tombak raksasa dari tas penyimpanannya, menopangnya dengan berat di tanah saat dia berteriak. Alasan mengapa kami dari sekte iblis berkultivasi adalah karena kami menginginkan kebebasan dan tanpa beban. Jika kita harus menjalani hidup dengan sangat terbatas saat ini, sebaiknya kita bertarung dengan kekuatan penuh. Bahkan jika aku harus mati, aku ingin mati dengan cara yang spektakuler. Tepat sekali. Master sekte dari sekte Asura juga menonjol dan berkata dengan dingin, paling-paling, kita akan mati saja. Siapa yang tidak mati? Bahkan jika Anda seorang kaisar, Anda tidak akan hidup bersama dengan langit dan bumi dan matahari dan bulan. Kamu akan mati karena usia tua suatu hari nanti. Di antara tujuh sekte iblis, istana Tuan, sekte Asura, dan sekte gadis murni menonjol. Master sekte dari sekte Cakrawala Ungu berdiri perlahan dan berkata dengan suara yang dalam, apa gunanya hidup selamanya jika Anda harus menanggung penghinaan seperti itu. Segera setelah itu, dari sekte abadi, lembah snowdrift dan sekte bulu melonjak menonjol. Semua biksu Buddha berdiri. Di antara lima doktrin sesat, Little Fatih of Tumsek dan Si Jian dari Pupet Sek juga menonjol. Semua pembudidaya dari empat kelompok yang tidak ortodoks bangkit. Keluarga bangsawan Namong dan Beiming dari tiga keluarga bangsawan kuno menonjol. Banyak pembudidaya istana enikma maju. Seketika, semua orang bekerja sebagai tokoh kuat dari umat manusia melonjak ke udara satu demi satu, melepaskan aura yang sangat mendominasi untuk melawan Teng Luo. Enam ras primordial telah turun dan membantai manusia dengan ceroboh. Para pembudidaya tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah di hati mereka dan tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Manusia tidak semuanya pengecut. Sang Pendongeng pernah berkata bahwa dunia kultivasi hanya kekurangan seorang ahli sejati yang dapat menggalang dan memimpin umat manusia. Sekarang, Master Sekte Istana Tuan dan Sekte Asura menonjol. Adegan itu tampaknya telah menyebabkan reaksi berantai ketika para pembudidaya berdiri satu demi satu. Banyak pembudidaya merasakan darah mereka mendidih saat mereka melihat Teng Luo dan Blutfin lainnya dengan aura pembunuh. Ketakutan awal mereka telah lama terlupakan. Astaga! Tatapan Teng Luo semakin intensif saat dia menyeringai penuh semangat. Mengapa? Apakah Anda sekelompok semut ingin menentang surga? Petik 2. Aku akan menyarankan kalian untuk tenang. Saat itu, Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi berkata dengan dingin, kalian semua hanya pemarah dan terburu sekarang. Jangan menyesal ketika Anda terluka parah dan mati sesaat kemudian, itu akan terlambat saat itu. Petik 2. Tepat ketika darah para pembudidaya mendidih, seseorang melemparkan selimut basah ke atas mereka. He he. Master Lembah dari Lembah Snowdrift mencibir, Langking, kami berdua adalah Master Sekte dari Sekte Abadi. Sungguh memalukan bagiku untuk berbagi status yang sama dengan orang sepertimu. Master Sekte dari Sekte Bumi Jahat berkata, Fufu, saya pikir rekan Daois Langking tidak salah. Dia hanya mengingatkan kalian dengan niat baik untuk tidak bertarung melawan rekan Daois dari enam ras primordial. Petik 2. Master Pulau dari Pulau Penglai menyilangkan tangannya dan mencibir, karena kalian memiliki keinginan mati, jangan salahkan kami karena menonton dengan malas. Betapa tak tahu malu. Little Fatih memarahi dengan marah, Pulau Penglai sudah tunduk pada enam ras primordial, kan? Tuan Pulau-Pulau Penglai memiliki ekspresi tenang. Apa salahnya mengajukan? Ras primordial telah pulih dan kembali dengan cara yang mendominasi. Mereka pasti akan menguasai darat Antian Huang dan menguasai dunia. Jika Pulau Penglai tidak menyerah, apakah Anda berharap kami membuang nyawa kami seperti kalian? Anda ingin memukul batu dengan telur? Betapa menggelikan? Banyak pembudidaya merasa jijik ketika mereka melihat ekspresi Tuan Pulau-Pulau Penglai. Kamu benar-benar terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu akan dapat menjalani kehidupan normal. Penguasa Istana dari Istana Tuan Mencibir, setelah enam ras primordial menguasai darat Antian Huang, mereka pasti akan memperbudak sepuluh ribu ras. Apakah Anda pikir mereka akan membiarkan umat manusia pergi setelah apa yang terjadi dengan perang kuno? Petik 2 Palace Lord of Enigma Palace melambaikan tangannya dengan lembut. Dao kami berbeda, tidak perlu berdebat. Kami adalah kultifator yang lebih baik mati daripada berlutut dan menjalani kehidupan yang tercelah. Membunuh. 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 Para pembudidaya meraum marah. Sekelompok semut yang berteriak, membunuh mereka. Teng Luo melambaikan tangannya dan menjadi yang pertama terjun ke kerumunan. Ratusan bloodfin menyerbu ke depan dan berakar di tanah, melambai-lambaikan bloodfin yang tebal. Mereka terjalin menjadi jaring tak tertembus yang dipenuhi dengan kidarah yang hampir menutupi seluruh dunia. Saat kedua belah pihak bertabrakan, darah memenuhi udara dan banyak pembudidaya mati. Namun, terhadap serangan banyak pembudidaya, beberapa bloodfin terbunuh di tempat juga. Marah, Teng Luo kembali ke bentuk aslinya juga. Lusinan tanaman merambat darah merobek udara dan menghancurkan tubuh lebih dari sepuluh pembudidaya, turun ke istana tuan-istana tuan. Lusinan tanaman merambat darah melingkar di sekitar istana tuan-istana tuan. Mati. Suara Teng Luo terdengar dengan niat membunuh yang dingin dan kemarahan yang tak ada habisnya. Uff! Kabut darah meledak dan istana tuan-istana tuan dicincang sampai mati oleh Teng Luo. Ledakan. Saat itu, cahaya gelap gulita turun dan menembus kepala Master Sekte-Sekte Cakrawala Ungu. Mayat tanpa kepala dari Master Sekte-Sekte Cakrawala Ungu jatuh dari udara tanpa satu suara pun. Safa GI telah menyerang. Satu teknik visual sudah cukup untuk membunuh Master Sekte dari Sekte Cakrawala Ungu. Tidak jauh, banyak makhluk ras mata surgawi menyerbu. Jika itu hanya ras anggur darah, para ahli ras manusia masih bisa bertarung. Dengan tambahan ras mata surgawi, tidak ada lagi keraguan tentang hasil pertempuran. Kekuatan membunuh mata surgawi terlalu besar saat dibuka. Para pembudidaya jatuh satu demi satu saat anggota tubuh yang patah menari-nari di udara. Tangisan, ratapan, dan jeritan tragis bergema di seluruh dunia. Tuan muda, Anda takut dinodai oleh darah kotor semut manusia itu, kan? Bagaimana kalau membiarkan kita pergi bersenang-senang? Petik 2. Beberapa raksasa tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan tergoda. Raksasa Yu menghela nafas dalam dan menutup matanya, mengangguk. Menurutnya, ras manusia akan hancur bahkan jika ras raksasa tidak menyerang. Melolong. Serangkaian raksasa berwajah hijau dan dengan taring telanjang menari di udara, memegang pedang melengkung saat mereka melesat menembus kerumunan. Kemanapun mereka lewat, badai darah akan pecah. Penambahan ras raksasa menyebabkan formasi pembudidaya manusia runtuh seketika. Akhirnya, beberapa pembudidaya tidak dapat menahannya dan mulai melarikan diri kekejauhan. Ketakutan itu menular. Yang kedua, yang ketiga. Tidak ada cara untuk menghentikan keruntuhan situasi. Banyak pembudidaya mulai melarikan diri. Namun, tidak ada yang bisa melarikan diri dari istana enigma melawan pengejaran ras raksasa dan gagak emas. Bukan satu orang. Oh. Berubah menjadi bentuk manusia sekali lagi, Teng Luo berdiri di udara dan melihat banyak pembudidaya yang melarikan diri dengan ekspresi gembira. Dia bahkan mengunyah sepotong besar daging saat dia tertawa liar. Semut pengecut, datang dan bertarung. Hahaha. Banyak ras primordial tertawa terbahak-bahak saat mereka membantai. Tanaman merambat darah Teng Luo menembus dada Jicheng Tian dan mengangkat yang terakhir perlahan ke arahnya saat dia tertawa mengancam. Paragon Ras Manusia, monster yang menjelma dari ras manusia. Kalian semua adalah sekelompok sampah. Petik 2. Wajah Jicheng Tian pucat saat dia memuntahkan darah berulang kali. Namun, tidak ada ketakutan di matanya saat dia berkata perlahan, Jika desolate marsial dari ras manusia ada, kami akan membunuh kalian seperti anjing. Ekspresi Teng Luo menjadi gelap. Nama itu adalah penghinaan besar bagi ras Blutfin. Tepat sekali. Master Lembah dari Lembah Snowdrift menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berkata dengan tegas, Jika desolate marsial ada di sekitar, Tuan muda dari enam ras primordial Anda akan menjadi lelucon. Di mata saudaraku, enam ras primordial adalah semut. Kalian adalah sampah. Little Fatih memeluk si Jian yang terluka parah dan melolong dengan mata berkaca-kaca. Bela diri sunyi. Teng Luo mencibir, Enam ras primordial kami berkumpul di sini. Jika dia bersembunyi dengan patuh, dia masih bisa hidup beberapa hari lagi. Jika dia berani muncul, saya akan memberitahu dia siapa ahli sejati dan siapa yang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Petik 2. Astaga. Sinar dingin merobek udara dan tiba seketika, menusuk ke arah glabela Teng Luo. Hati-hati. Tiba-tiba, Safa Gai berteriak. Ekspresi Teng Luo berubah. Sinar dingin itu terlalu cepat. Pada saat dia menyadari, cahaya dingin sudah turun. Bahkan, dia bahkan tidak punya waktu untuk kembali ke bentuk aslinya dan hanya bisa mengangkat telapak tangannya secara naluriah. Uff. Cahaya dingin menembus telapak tangan Teng Luo dan menembus glabelanya, menembus kepalanya. Berlumuran darah, momentum cahaya dingin masih ada saat menciptakan lubang darah raksasa di sayap raksasa lain. Kekuatan luar biasa meledakkan sayap raksasa. Raksasa mengeluarkan teriakan tragis dan jatuh dari udara. Cahaya dingin tampak seperti panah yang berwujud dan berangsur-angsur menghilang di depan semua orang. Teng Luo sudah mati. Tuan muda dari ras anggur darah terbunuh oleh satu panah. Dunia seakan berhenti sejenak karena kedatangan anak panah itu. Siapa di sana? Safa Gai bangkit perlahan dan bertanya dengan tegas. Sebuah suara dingin turun dan bergema melalui istana enigma dengan cara yang memekakkan telinga. Kata-kata itu menggerakkan kerumunan seperti batu yang menyebabkan seribu riak dan mengaduk makhluk hidup dari sepuluh ribu ras. Kata-kata itu tampaknya memiliki kekuatan iblis seperti banyak pembudidaya yang pertempuran berhenti secara naluriah dan melihat ke arah suara itu. Desolate Marsial adalah nama yang semua orang tahu. Bahkan di antara enam ras primordial, itu terkenal. Dalam pertempuran kota fenomena segudang, ras primordial tahu bahwa monster yang menjelma dari ras manusia telah lahir. Bahkan, dia bahkan bisa bertarung melawan ras raksasa dan dewa di ranah inti emas. Namun, ras primordial tidak terganggu. Inti emas bukanlah ancaman bagi ras primordial. Hanya setelah pertempuran lembah surga dan bumi, nama Desolate. Marsial menyebar melalui enam ras primordial. Ini menarik perhatian primordial Six Races dan mereka merilis. Membunuh lencana satu demi satu, ingin membunuh Desolate Marsial. Namun, untuk berpikir bahwa dalam pertempuran di Six Stars Mountain 100 tahun yang lalu, lebih dari 10 ribu bloodfin meninggal dan tuan muda mereka, Teng Lingzi, meninggal. Demikian juga. Namun, Desolate Marsial menghilang dari daratan Tianhuang dan ada. Tidak ada kabar tentang dia sejak itu. Tuan muda dari ras primordial seperti Tuan Muda Arcane. Gos, Godes Xiao Xiang dan Safa Gei sangat bangga dan percaya diri mereka tidak takut terhadap Desolate Marsial. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Desolate Marsial masih hidup hari ini, dia pasti akan tidak berani tampil di Tentousan Racemid. Dengan enam ras primordial dan lencana pembunuh masih ada, jika Desolate Marsial berani muncul, itu akan setara dengan berjalan ke kuburnya sendiri. Namun, mereka tidak menyangka Desolate Marsial benar-benar datang. Selanjutnya, saat dia muncul, dia membunuh Tuan Muda baru dari perlombaan bloodfin dan menembak jatuh raksasa. Tuan Muda Arcane Gos memiliki ekspresi muram. Dewi Xiao Xiang juga mengerutkan kening. Bahkan mereka mungkin tidak bisa lolos tanpa cedera dari panah itu. Sebelumnya, dalam pertempuran yang kacau, tidak ada dari mereka yang memperhatikan panah itu. Hanya mata liar. Berhasil menyadari bahaya dengan indranya yang kuat dan mengeluarkan peringatan, tapi sudah terlambat. Teng Luo sudah menjadi orang mati. Dengan bantuan Leng Rou, I Cheng Tian mencabut seluruh darah yang menusuknya. Dada, meskipun wajahnya sangat pucat, dia tampak bersemangat. Simo ada di sini. Itu benar, dia ada di sini. Leng Rou mengangguk juga. Jangan khawatir, ras primordial ini tidak akan bisa menyebabkan banyak masalah dengan Simo di sekitar. Pertama, Little Fatih tidak bisa menahan tawa dan mengaum. Jian konyol, lihatlah, kakak ada di sini. Dia mengguncang tubuh si Jian dengan sungguh-sungguh. Si Jian sudah terluka parah sejak awal dan tulangnya hampir patah. Setelah Little Fatih mengguncangnya beberapa kali, dia berkata dengan lemah, si gendut terkutuk, adalah Anda mencoba untuk mengguncang saya sampai mati. Meskipun si Jian mengutuk, untuk beberapa alasan, matanya memerah dan dia benar-benar menangis. Bela diri sunyi. Bela diri desolate ada di sini. Banyak pembudidaya yang melarikan diri berhenti di jalur mereka dan mendongat dengan bersemangat. Ekspresi. Ini adalah desolate marsial dari ras manusia kita. Sebuah teladan dari ras manusia kita. Awalnya, kepercayaan para pembudidaya sudah runtuh. Namun, setelah desolate marsial turun, harapan mereka dihidupkan kembali dan pertempuran mereka. Roh dipanggil. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sesosok muncul di atas tembok kota enigma. Istana. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki rambut hitam. Tatapannya terbakar dengan ekspresi mengancam saat dia memegang busur hijau giyok. Kultifator berjubah hijau berjalan menuju medan perang dengan kecepatan tetap. Namun, setiap langkah yang dia ambil menyebabkan kekosongan bergetar. Aura deras yang sangat menakutkan meledak dari jubah hijau. Pembudidaya, seolah-olah dia ingin menginjak-injak semua makhluk hidup di bawah kakinya. Bela diri sunyi. Tuan Muda Arcanegos berdiri perlahan dan menyipitkan matanya. Safageye juga berdiri dan sepasang soket hitam pekat melotot di arah Suzimo dengan cahaya hantu. Raksasayu memandang si penyusup dan sedikit mengernyit. Kultifator berjubah hijau ini pasti tiruan orang itu, kan? Petik 2 Di antara semua orang yang hadir, hanya Raksasayu yang mengetahui keberadaan. Tubuh utama dao bela diri. Di mata Raksasayu, meskipun pembudidaya berjubah hijau itu tampak persis. Sama dengan tubuh utama Marsial Dao, masih ada perbedaan besar dalam Aura Huff Jantungnya berdetak kencang saat dia berpikir, kamu telah menggertakku karena itu. Panjang, jika aku menggertak tiruanmu nanti, itu tidak akan dianggap mengkhianatimu. Penguasa istana-istana enigma memandang Suzimo yang sedang berjalan. Perlahan dengan ekspresi yang bertentangan. Hanya dalam seratus tahun, Suzimo telah maju ke Half Martial. Alam leluhur, kecepatan kultifasinya sangat menakutkan. Dia memiliki sedikit perselisihan dengan Suzimo di masa lalu. Busur pemecah dharma di tangan Suzimo seharusnya adalah dharmanya. Senjata. Selanjutnya, karena Suzimo dia dicopot dari posisinya sebagai tuan istana dan harus merenungkan kesalahannya dalam pengasingan. Itu hanya tahun ini dia mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, pada saat itu, Palace Lord of Enigma Palace tidak dapat mengumpulkan kebencian apapun terhadap Suzimo. Dia hanya berharap Suzimo bisa melindungi martabat terakhir manusia. Ras dan dunia kultifasi. Ada jeda sesaat di medan perang karena Suzimo. Penampilan karena banyak Ras Primordial menghentikan pembantaian mereka dan berbalik ke. Lihat. Apa yang kalian lihat? Tuan Muda Arcanegos memelototi Suzimo dengan dingin dan tiba-tiba berkata, Pergi. Orang itu kepadaku. Lanjutkan membunuh sampai semua manusia tunduk. Ketika mereka mendengar itu, Ras Primordial bereaksi dan melanjutkan perburuan. Ratusan gagak emas berkaki tiga bersiap untuk meluncurkan final mereka. Menyerang monyet dan yang lainnya. Astaga! Ekspresi Suzimo dingin saat dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menarik. Busur pemecah Dharma. Panah kekuatan Dharma dipadatkan dan ditembakkan ke dalam. Kelompok gagak emas berkaki tiga, meledak menjadi kabut darah. Ratusan gagak emas berkaki tiga dikelompokkan bersama dan bisa. Tidak menghindari panah itu sama sekali. Mengingat kultifasi Suzimo sebagai leluhur setengah bela diri, ketika dia menggunakan Dharmic Breaking Bow dan kekuatan Dharmic yang dipadatkan untuk menembakkan panah. Kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan, golden berkaki tiga itu. Gagak tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Panah itu menembus setidaknya lima hingga enam gagak emas berkaki tiga. Tiga gagak emas berkaki tiga di depan mengalami yang paling ganas. Kekuatan panah kekuatan Dharma dan tubuh mereka meledak. Esensi mereka. Roh dihancurkan di tempat dan mereka mati. Panah tunggal itu menyebabkan medan perang berhenti sekali lagi. Apa yang Anda takutkan? Pangeran ke-9 berkata dengan dingin, ini adalah harta karun unik kuno, Dharmic. Breaking Bow, dan ada selang waktu yang sangat lama. Sekarang dia baru saja. Menembakkan panah pertama, matilah bahkan sebelum dia menembakkan panah kedua. Membunuh. Sosok pangeran ke-9 melintas dan dia menyerang yang terluka parah. Yan Bei Chen. Astaga. Saat itu, sebuah panah merobek udara dan tiba di hadapannya secara instan. Apa, dia bisa menembakkan panah kedua dengan begitu cepat? Jantung pangeran ke-9 berdetak kencang dan dia secara naluriah mengulurkan tangan. Cakar gagak emasnya untuk mengambil panah. Ledakan. Anak panah itu hancur. Telapak tangan pangeran ke-9 tertusuk panah dan darah segar mengalir. Ark. Pangeran ke-9 menangis kesakitan. Astaga. Sebelum dia bisa bereaksi, panah kedua turun. Hem, bagaimana mungkin? Ekspresi pangeran ke-9 berubah drastis. Tanpa ragu, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan ingin melepaskan pelarian. Teknik untuk melarikan diri jauh. Astaga. 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 Segera setelah itu, tiga anak panah merobek udara dan menyegel ke-9. Jalan pelarian pangeran. Ke-9. Pangeran ke-7 berseru. Bahkan tuan muda dari ras primordial seperti dia, tuan muda arcane. Ghost and savage eye, tidak menyangka Suzimo akan bisa menggambar. Busur pemecah dharma untuk melepaskan panah terus-menerus, apalagi yang ke-9. Pangeran. Of. Sebuah panah menembus dada pangeran ke-9. Kekuatan luar biasa itu menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Kroesensi melarikan diri dengan ekspresi panik. Oh. Suzimo membuka mulutnya sedikit dan suara sansekerta turun. Kroesensi pangeran ke-9 bergidik lembut dan menghilang ke dalam. Dunia dengan cahaya redup di depan semua orang. Pangeran ke-9 sudah mati. Bab 1564, neterswap. Seluruh proses tampak sangat lama pada narasi tetapi Suzimo menembak 5. Panah dalam sekejap mata. Bahkan sebelum dua pangeran lainnya bisa bereaksi, pangeran ke-9 sudah mati. Yang paling penting, tidak ada yang mengharapkan harta karun unik kuno. Darmik Breaking Bow, memiliki kekuatan mengerikan di tangan Suzimo. Enam ras primordial terkejut, apalagi makhluk hidup dari 10.000 ras hadir. Selama bertahun-tahun, makhluk hidup dari 10.000 ras telah lama mendengar tentang nama Desolate Martial dan sangat menentukan untuk dibunuh. Dia adalah yang nomor satu. Monster yang menjelma dari ras manusia dalam sejarah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa setelah menyaksikannya secara pribadi hari ini. Desolate Martial bahkan lebih menakutkan, mendominasi, dan tajam daripada mereka. Telah membayangkan. Desolate Martial tiba di Enigma Palace dan hanya dalam beberapa saat, Nin. Pangeran dan Teng Luo, dua leluhur setengah bela diri di tingkat master muda. Sudah mati. Itu terlalu kejam. Sebelum ini, dunia kultifasi harus sangat berhati-hati jika mereka mau. Untuk membunuh seorang ahli biasa dari ras primordial. Selanjutnya, mereka harus membayar harga yang sangat tinggi. Tapi sekarang, Desolate Martial telah menyerang dan menembak jatuh dua Tuan Mudadi. Berturut-turut, mengejutkan enam ras primordial di tempat. Seluruh istana Enigma dipenuhi dengan bau darah yang kental. Meskipun para ahli dari enam ras primordial berhenti sementara di... Di udara, semua orang bisa merasakan bahwa badai yang lebih ganas akan segera tiba. Kali ini, bahkan pangeran ketujuh dan kesepuluh menyerah untuk berburuyan. Beichen sementara dan menoleh ke Suzimo. Kilatan hijau mengerikan melintas di mata Tuan Muda Arcanegos. Tanpa sadar, tongkat tulang putih sudah muncul di tangannya. Menghadapi Suzimo, retakan muncul di mata surgawi pada glabela mata safage. Dan aura yang sangat menakutkan menyebar, seolah-olah itu bisa terbuka kapan saja. Momen. Raksasayu juga berdiri perlahan dan bersiap untuk menyerang. Namun, Dewi Xiaosiang sama sekali tidak menganggap serius Suzimo. Dia telah berburu iblis Ji begitu lama dan akan membunuh yang terakhir dengan... Auranya yang menakutkan dan tubuhnya yang kuat, tentu saja tidak mungkin dia... Akan menyerah begitu mudah. Membunuh. Tiba-tiba. Pangeran ketujuh melolong panjang dan berubah menjadi garis emas. Ringan, menggunakan bola balik di seluruh dunia untuk mengelilingi Suzimo dengan cara yang tak terduga. Tata kerama. Dia sangat waspada terhadap Darmik Breakingbo milik Suzimo. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa menghindari menjadi sasaran pelanggaran Dharma. Busur. Lolongan panjang itu seperti tanduk perang yang memicu pertumpahan darah baru. Para ahli dari enam ras primordial menyerbu ke dalam kerumunan pembudidaya. Dari lembah snowdrift, istana tuan, biara dapamkara dan pembantaian. Sekali lagi. Darah segar berceceran dan mayat berserakan di mana-mana. Pada saat yang sama, tuan muda arcanegos melambaikan tongkatnya dan meneriakan. Serangkaian mantra aneh. Tiba-tiba, sembilan tengkorak yang mengancam muncul di sampingnya. Mereka dipenuhi dengan kejahatan. Aura dan mata mereka bersinar dengan cahaya hijau yang mengerikan saat mereka memelototi Suzimo. Sebelum mengisi daya. Astaga. Sesosok merobek udara dengan kecepatan yang mencengangkan dan tiba di depan Suzimo. Suzimo dalam sekejap mata, dia mengulurkan tangan rampingnya dan menyerang. Bahu Suzimo. Hanya ras raksasa yang bisa melepaskan kecepatan yang begitu menakutkan. Adapun raksasayu, dia adalah nyonya muda dari ras raksasa dan... Bahkan lebih cepat. Dia jelas menahan diri dan tidak memanggil senjata darmik takdirnya atau... Menyerang Suzimo dengan fatal, hanya menamparnya di bahu. Orang yang menjijikkan. Raksasayu memelototi Suzimo dan mengirim transmisi suara dengan rohnya. Kesadaran, kamu telah menggertaku begitu lama. Tidak berlebihan bagiku untuk... Menghukum klon anda, kan? Menghukum. Kamu terlalu banyak berpikir. Suzimo melirik raksasayu dengan acuh tak acuh. Saat ras primordial menyerang, sepasang sayap tumbuh di belakang Su. Zimo dan tubuhnya bersinar dengan busur listrik. Ledakan. Retakan tipis muncul di mata surgawi di gelabela mata Safage. Krune yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan Ki yang kacau menyebar, seolah-olah dunia baru saja. Terbuka dan ingin merobek semuanya. Cahaya gelap turun. Meskipun Safage adalah yang terakhir menyerang, cahaya gelap adalah yang pertama. Tiba. Astaga. Sayangnya, saat cahaya gelap turun, sosok Suzimo telah... sudah menghilang dari tempatnya. Sayap etiril, lightning escape, dan cahaya emas tanpa batas meledak di... Saat yang sama saat dia menyerang dari tangan tuan muda. Ras purba. Serangan tuan muda dari ras primordial meleset. Para tuan muda dari ras primordial telah lama melupakan pekan raya. Aturan bertarung satu lawan satu saat mereka menyerang Desolate Marsial secara bersamaan. Waktu. Sosok Suzimo baru saja muncul. Dua sosok yang terbakar dengan api kemasan menukik seperti matahari yang menyala-nyala. Ingin membakar semua makhluk hidup. Kedua pangeran gagak emas menemukan kesempatan untuk menyerang dan tidak memberi... Suzimo ruang bernapas apapun. Namun, saat Suzimo muncul, Dharmik beryaking bow di tangannya. Tangan sudah ditarik. Panah kekuatan Dharma dengan aura menakutkan terkondensasi di... Tali busur. Astaga! Panah itu merobek udara dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tampak seperti itu. Ingin menembus dua pangeran gagak emas berkaki tiga. Kedua pangeran gagak emas mulai menyerang Suzimo. Dan tidak bisa menahan diri sama sekali. Sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar. Kedua gagak emas menyerang pada saat bersamaan. Ledakan. Cakar kedua pangeran meraih panah kekuatan Dharma pada saat yang sama. Waktu dan menghancurkannya. Namun, kedua pangeran gagak emas juga bergidik. Pangeran ketujuh adalah yang terkuat dalam pertempuran dan hanya merasakan emasnya. Kaki gagak mati rasa. Adapun pangeran kesepuluh, dia adalah yang termuda dan kekuatan tempurnya adalah... Lebih lemah. Panah itu menyebabkan kidarahnya melonjak dan kaki gagak emas. Di bawah perutnya kehilangan semua sensasi. Astaga, astaga, astaga. Suzimo menarik dharmik reaking bow-nya dan menembakkan tiga anak panah berturut-turut. Panah pertama ditembakkan ke arah sembilan tengkorak yang terbang di atasnya. Meskipun kutukan kerangka itu kuat dan jahat, itu adalah teknik kutukan. Dan tidak bisa melepaskan diri dari esensi kekuatan Dharma. Semua seni Dharma tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Dharma. Mematahkan busur. Sembilan tengkorak yang mengancam ditusuk oleh panah kekuatan Dharma. Mereka bahkan tidak bisa bertahan melawan panah kekuatan Dharma untuk sesaat. Sebaliknya, kekuatan Dharma mereka diserap oleh panah dan auranya berubah. Bahkan lebih menakutkan saat kecepatannya meningkat. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sembilan tengkorak menghilang setelah panah kekuatan Dharma. Melewati mereka. Adapun panah kekuatan Dharma, itu sudah berubah menjadi raksasa. Tombak yang bersinar dengan cahaya hijau samar dan menusuk ke arah Tuhan Muda. Hantu misterius. Persetan. Ekspresi Tuhan Muda Arcanegos berubah dan dia hampir mengutuk. Mengingat fisik dan garis keturunannya, dia kemungkinan besar akan mati jika dia diserang. Tombak, apalagi mengambilnya secara langsung. Pertukaran neter. Tiba-tiba, dia berteriak dan melepaskan skill rahasia. Melambaikan tongkatnya, dia menunjuk. Pada penyihir di sampingnya. Seketika, Tuhan Muda Arcanegos menghilang dari tempat itu. Di tempatnya adalah penyihir di sampingnya. Mereka berdua bertukar posisi tepat di depan semua orang. Meskipun itu hanya pergeseran jarak pendek, Tuhan Muda Arcanegos berhasil lolos dari maut akibat tajamnya tombak raksasa itu. Neter swap adalah kekuatan suci yang lebih rendah. Alasan mengapa Tuhan Muda Arcanegos bisa maju menjadi leluhur setengah bela diri adalah karena dia memahami jejak surgawi itu. Kekuatan. Saat ini, dia hanya bisa bertukar posisi dengan orang-orang di sekitarnya, dia bisa tidak melakukan apa-apa lagi. Namun, jika kekuatan suci yang lebih rendah ini dipahami hingga batasnya, ada. Kesempatan itu bisa berevolusi menjadi kekuatan surgawi tertinggi, astral swap. Kekuatan level itu tidak hanya sesederhana dan terbatas untuk bertukar posisi dengan orang lain. Bab 1565, hujan panah. Ek om. Penyihir yang oleh Tuhan Muda Arcanegos tidak bisa bereaksi. Waktu. Dalam keadaan linglung, dia ditusuk oleh tombak raksasa dan tubuhnya meledak. Sekarat di. Itu tidak semua kerusakan yang disebabkan oleh raksasa. Lebih dari 10 penyihir Tuhan Muda Arcanegos. Setelah tombak raksasa itu menghancurkan teks di penyihir pertama, itu tidak berkurang sama sekali dan itu stebe tekad ke kerumunan. Daging dan blikde berceceran di mana-mana saat kabut meledak dengan menakutkan. Penglihatan. Terperangkap lengah, para penyihir menderita kerusakan yang menghancurkan. Para penyihir yang dipukul langsung oleh tombak raksasa tidak bisa bertahan. Melawannya dan mati tanpa kesempatan untuk bertahan hidup. Adapun para penyihir yang sedikit melenceng dari sasaran, terima kasih mereka. Tidak bisa menahan dampak dari raksasa itu juga dan meledak. Di tempat. Kroesensi dari ras penyihir memang kuat, tapi kematian mereka terlalu kuat. Penyihir yang bereaksi lebih cepat meninggalkan tekslice mereka dan melarikan diri dengan. Kroesensi mereka meskipun mereka telah pergi. Lebih banyak penyihir tertusuk oleh tombak raksasa di tempat. Meskipun ada lebih dari sepuluh penyihir, hanya tiga yang selamat. Selanjutnya, satu-satunya yang tersisa dari ketiga penyihir itu adalah esensi yang ngeri. Roh-roh yang gemetar di udara karena ketakutan. Adapun penyihir yang tersisa, mereka terkejut dan menatap Tuan Muda. Arcanegos menakutkan. Meskipun Dharmik Brea Kingbow sangat kuat, itu hanya Dharmik. Panah kekuatan di penghujung hari dan kematian yang bisa dihasilkannya adalah terbatas. Alasan mengapa ras penyihir menderita kerugian besar sebelumnya adalah karena dari Tuan Muda Arcanegos. Itu karena seni Dharma yang dilepaskan serta pelariannya yang terjual abis. Klan yang ada di belakangnya. Ekspresi Tuan Muda Arcanegos menjadi gelap ketika dia merasakan tatapan. Klannya. Itu hanya anak panah pertama Susimo. Panah kedua Susimo ditembakkan ke arah Raksasayu yang berada di udara. Kecepatan Raksasayu bahkan di atas gagak emas berkaki tiga. Dia terkekeh dan mengepakkan sayapnya, menghindari panah kekuatan Dharma dengan Tuan Muda dari Ras Primordial sangat luas pada terhadap Busur pemecah Dharma. Namun, Raksasayu berpikir sebaliknya. Mengingat kecepatannya, Dharma yang buruk itu. Brea King Bo tidak bisa mengancamnya sama sekali. Adapun panah ketiga Susimo, ditembakkan ke arah cahaya gelap yang masuk. Cahaya gelap adalah teknik visual yang dirilis oleh Sava Gai. Meskipun Susimo berhasil menghindarinya, cahaya gelap mengejarnya. Tanpa henti, seolah-olah itu hidup. Ledakan. Panah kekuatan Dharma bertabrakan dengan cahaya gelap dengan ledakan keras. Teknik visual dari Ras Mata Surgawi tidak dihancurkan oleh Panah Kekuatan Dharma. Ada jejak kekuatan suci dalam teknik visual itu. Serangan dari lima tuan muda diblokir oleh Susimo. Saat itu, Susimo berdiri di udara dan melolong ke langit. Ki darah masuk. Tubuhnya melonjak saat dia menarik Dharma Brea King Bo sekali lagi. Dalam kesadaran Susimo, roh esensinya sudah didorong ke batasnya. Dan platform lotus penciptaan di bagian bawah berputar perlahan. Cahaya warna-warni. Memenuhi udara dan memelihara roh esensinya secara terus-menerus. Gusur itu seperti bulan purnama. Tuan muda memiliki ekspresi muram dan tegang. Selain raksasayu, tidak ada yang bisa meremehkan kekuatan membunuh dari Gusur pemecah Dharma. Dua tuan muda yang meremehkannya sudah mati. Astaga! Anak panah itu seperti bintang jatuh. Sebuah panah merobek udara. Hati para tuan muda dari ras primordial berdetak kencang. Beberapa. Dari mereka siap untuk bertahan sementara yang lain bersiap untuk menghindar. Namun segera, tuan muda dari ras primordial menyadari bahwa panah itu tidak ditujukan pada mereka, itu ditujukan pada orang banyak. Di medan perang yang kacau, gagak emas berkaki tiga memiliki ekspresi ganas. Dan tatapan ganas saat dia menyerang Yan Bei Chen dengan liar, melepaskan gerakan membunuh. Berkali-kali. Tiba-tiba, gagak emas berkaki tiga merasakan kulit kepalanya tergelitik. Sepertinya ada suara panah yang menembus udara dan dia. Samar-samar bisa melihat kilatan dingin dari sudut matanya. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di benaknya. Saat berikutnya, dia kehilangan kesadaran dan pikirannya tenggelam ke dalam tanpa akhir. Di bawah banyak tatapan, gagak emas berkaki tiga terbunuh oleh satu panah. Dari busur pemecah Dharma Su Zimo. Astaga, astaga, astaga. Saat itu, serangkaian panah tajam merobek udara dalam aliran tanpa akhir. Di medan perang ini, kedengarannya benar-benar mengerikan. Semua makhluk hidup dari sepuluh ribu ras mendongat dengan mulut ternganga. Dan mata melebar. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa berbicara sama sekali. Di udara, sosok kuat dengan aura deras menarik Dharma. Brea King Bo berturut-turut dalam waktu singkat. Dalam beberapa nafas, dia menembakkan seratus panah kekuatan Dharma. Bahkan tuan muda dari ras primordial harus fokus melawan satu panah kekuatan Dharma. Seratus panah kekuatan Dharma turun dari langit dengan tergesa-gesa, sungguh. Pemandangan yang mengejutkan. Seluruh kekosongan tampaknya telah ditembus oleh seratus anak panah. Ledakan. Ras dewa yang mengejar seorang pembudidaya lembah snowdrift adalah tertusuk di dada oleh panah kekuatan Dharma dan dadanya meledak saat dia jatuh. Raksasa lain yang mengejar sosok perkasa dari sekte Asura ingin untuk menghindar. Namun, dia terlambat dan kepalanya tertusuk panah. Dia terjepit ke pilar batu jauh dan mati. Uff, uff, uff. Hujan panah turun dan kelompok penyihir, raksasa, mata surgawi dan pakar ras dewa yang mengepung monyet dan yang lainnya jatuh berturut-turut. Panah kekuatan Dharma itu tidak hanya menakutkan dalam kekuatan dan kecepatan. Mereka juga sangat tepat. Setiap anak panah setidaknya bisa menembak seorang ahli dari ras primordial. Kematiannya hampir merusak untuk enam ras primordial. Seratus panah kekuatan Dharma telah membunuh lebih dari seratus ahli dari ras primordial. Beberapa panah kekuatan Dharma dapat menembus tiga, empat atau bahkan lima ras primordial dan bunuh mereka di tempat. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 200 ahli ras primordial telah jatuh. Ada lebih banyak lagi yang terluka parah. Kerumunan terkejut. Makhluk hidup dari 10 ribu ras terkejut. Para ahli dari enam ras primordial pucat karena ketakutan. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Hai. Berdiri di udara, Su Zemo memegang darmik beriaking bow dan tatapannya. Seperti kilat. Dia seperti dewa yang tak tertandingi saat dia mengamati sekitarnya dan tiba-tiba berteriak. Suara itu meledak di telinga para ahli dari ras primordial seperti guru. Para ahli dari enam ras primordial bergidik ketakutan. Banyak makhluk ras primordial melihat sosok di udara dengan ketakutan yang dalam mata mereka. Hujan panah mengejutkan para ahli dari enam ras primordial di tempat. Tak satupun dari ras primordial berani bergerak lagi. Bela diri sunyi. Beberapa pembudidaya menjadi emosional ketika mereka melihat itu dan mereka tidak dapat membantu. Tapi berteriak dengan air mata hangat mengalir di wajah mereka. Bela diri sunyi. Bela diri sunyi. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan mata memerah, mengguncang sembilan langit. Sejak mereka berpartisipasi dalam sepuluh ribu racemid, mereka telah menderita. Terlalu banyak ketidakadilan, keluhan dan intimidasi. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika rekan sekte mereka dibunuh oleh ras primordial. Mereka menyaksikan master sekte mereka mati di antara ras primordial tetapi tidak satupun dari. Mereka berani maju. Mereka bisa melihat arogansi dan keangkuhan ras primordial tapi. Tak satupun dari mereka bisa menonjol untuk bertarung. Pada saat itu, semua kemarahan, keluhan, dan kemarahan mereka dilepaskan. Jadi bagaimana jika mereka adalah ras primordial? Seperti yang dikatakan Ji Cheng Tian, desolate marsial membunuh ras primordial seperti Menyembeli anjing. Istana Lord of Enigma Palace menonjol dan membungkuk dalam-dalam di Su Simo S. Arah dengan bersemangat, berteriak, rekan daois desolate marsial, jika ada selanjutnya. Kali, saya bersedia mempersembahkan Dharmic Brea King Bo kepada Anda secara pribadi. Anda satu-satunya yang layak mendapatkan harta karun unik kuno ini, oh. Hanya pada saat inilah permusuhan di hatinya terhadap Su Simo untuk merebut busur pemecah Dharma benar-benar lenyap. Bab 1566, kenaikan marsial desolate. Status macam apa yang dimiliki oleh Palace Lord of Enigma Palace? Meskipun mereka berdua berada di ranah kultivasi yang sama, perbedaan status mereka sangat besar dan busur dari Palace Lord of Enigma Palace membawa banyak beban. Saat itu, Master Lembah-lembah Snowdrift menyeret tubuhnya yang terluka parah dan bersujud ke desolate marsial. Terima kasih atas bantuanmu, rekan Dawis desolate marsial. Segera setelah itu, para Master Sekte dari Sekte Bulu melonjak, biar ada pangkara dan empat kelompok yang tidak ortodoks menonjol satu demi satu, ini adalah keberadaan yang terkenal dan mulia dari dunia kultivasi. Terima kasih, bela diri desolate. Banyak pembudidaya berteriak serempak. Itu adalah ucapan terima kasih yang tulus dari semua orang. Itu karena pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dan sesama murid akan mati jika desolate marsial tidak menembakkan hujan panah itu. Yang paling penting, penampilan desolate marsial melindungi bagian terakhir dari martabat umat manusia. Pada saat itu, banyak pembudidaya menangis. Mereka samar-samar bisa melihat keagungan tertinggi kaisar kuno dari desolate marsial. Saat itu, seorang kultivator berkata dengan lembut, para kaisar tidak ada di sini, tetapi saya. Banyak pembudidaya tahu bahwa inilah yang dikatakan Suzimo, yang hanya seorang inti emas di kota fenomena segudang, kepada ras dewa dan raksasa. Kemudian, ketika menyebar ke dunia kultivasi, itu diejek oleh sekte dan faksi utama. Baru sekarang semua orang tahu bahwa desolate marsial adalah satu-satunya yang bisa mengatakan hal seperti itu. Hanya desolate marsial yang layak dibandingkan dengan kaisar kuno. Desolate marsial mengancam primordial Six Races sendirian dengan busur di tangannya, adegan ini pasti akan dicatat dalam buku sejarah. Banyak pembudidaya emosional dan tuan muda dari enam ras primordial memiliki ekspresi yang berbeda juga. Di antara mereka, raksasayu memiliki ekspresi yang paling bertentangan. Awalnya, dia tidak menganggap serius Green Lotus True Body dan Dharmic Breaking Bow. Menurutnya, ini hanya tiruan dari desolate marsial. Mengingat kecepatannya, dia pasti bisa menghindari kekuatan membunuh Dharmic Breaking Bow. Namun, apa yang terjadi sebelumnya benar-benar mengubah pikirannya. Jika seratus panah kekuatan Dharma menembak ke arahnya, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki beberapa pasang sayap lagi. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan tiruan dari pria menjijikkan itu. Raksasayu melihat sosok di udara dengan ekspresi hilang. Medan perang besar itu sunyi. Para ahli dari ras primordial memiliki ekspresi muram dan bahkan lebih berhati-hati, menunggu kesempatan untuk menyerang. Saat itu, Dewi Siawsiang melirik Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi tidak jauh dan kilatan dingin melintas di matanya. Pangeran Ketujuh mengalihkan pandangannya ke arah Tuan Pulau-Pulau Pengelai tidak jauh. Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi bergidik dan tiba-tiba berdiri, berteriak, bela diri desolate, hari ini adalah hari pertemuan 10.000 ras. Bagaimana temu ras 10.000 bisa berlanjut ketika kamu begitu kejam dan menciptakan pembantaian? Petik 2 Jika pembicaraan damai dengan 6 ras primordial untuk pertemuan 10.000 ras ini gagal karena kamu, kamu akan menjadi pendosa umat manusia. Persetan denganmu. Little Fatih tidak bisa tidak mengutuk. The Valley Master of Snowdrift Valley berkata dengan dingin juga, Sekte Biduk Surgawi, apakah ras primordial atau desolate marsial yang memulai pembantaian hari ini? Apakah lebih banyak orang dari ras primordial yang mati atau lebih banyak manusia yang mati? Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi dibuat terdiam oleh rentetan pertanyaan. Tuan Pulau dari Pulau Penglai berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, dengan 10.000 ras yang berkumpul, wajar saja jika ada konflik dan pertempuran. Sekarang setelah semua orang berhenti, kita bisa duduk dan berbicara dengan baik. Petik 2 Apakah Anda pikir Anda dapat mengambil keputusan untuk berbicara? Suzimo melirik Tuan Pulau-Pulau Penglai dengan curiga. Master Pulau dari Pulau Penglai merasa seolah-olah jantungnya berhenti berdetak setelah melihat sekilas dari Suzimo. Rasa dingin melonjak ke bagian belakang kepalanya dan dia segera menutup mulutnya. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan aura kematian. Jika dia berani mengatakan sepatah kata pun, dia yakin bahwa desolate marsial pasti akan menyerang dan membunuhnya di tempat. Saat itu, Sekte Master of Chaos Essence Sek berdiri. Desolate Marsial, dapat dimengerti bahwa kamu memiliki dendam dengan enam ras primordial. Namun, ini adalah pertemuan 10.000 perlombaan. Jangan melibatkan seluruh umat manusia hanya karena Anda ingin melampiaskan emosi Anda karena pribadi Anda. Dendam Betapa omong kosong, memutar balikkan fakta. Peles Lord of Enigma Peles berteriak. Master Sekte Pedang Sekte berkata perlahan juga, jika Tuan Muda dari Ras Primordial ingin bernegosiasi, saya pikir Anda harus berhenti saat Anda di depan, desolate marsial. Kita bisa duduk dan berbicara. Sekte Esensi Kekacauan dan Sekte Pedang tidak mengungkapkan apapun sebelumnya. Meskipun mereka tidak berdiri di sisi enam ras primordial, mereka juga tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka. Namun, Master Sekte dari dua Sekte tidak bisa duduk diam dengan munculnya desolate marsial. Meskipun Chaos Esens Sekte mengatakan bahwa desolate marsial hanya peduli dengan dendam pribadi, alasan mengapa kedua Master Sekte menyatakan pendirian mereka adalah karena perselisihan pribadi mereka dengan desolate marsial. Oh! Suzimo mengangkat alisnya dan bertanya, siapa kamu sampai berpikir kamu bisa mewakili ras manusia? Bela diri sunyi. Palace Lord of Zephyr Thunder Palace berteriak, jangan kurang ajar. Sebagai Master Sekte dari Sekte Abadi, bagaimana mungkin kita tidak mewakili umat manusia? Petik 2 Ras manusia dibantai oleh enam ras primordial, namun, hanya sedikit hal yang Anda lihat di sana dan menonton dengan acuh-ta'acuh. Apakah Anda pikir Anda layak disebut manusia? Petik 2 Jika Anda bahkan bukan manusia, apakah Anda pikir Anda bisa mewakili ras manusia? Ketika dia mengatakan itu, para Master Sekte dari Sekte Esensi Kekacauan, Sekte Pedang dan yang lainnya memerah dan merasakan wajah mereka terbakar. Tepat sekali. Beraninya kamu menyebut dirimu sebagai Sekte Abadi ketika kamu begitu lemah. Sungguh memalukan bagi kami para pembudidaya dari Sekte Bulu melonjak untuk berada di Liga yang sama dengan kalian. Penggarap Sekte Pedang lebih baik mati daripada menyerah dan maju terus. Sekte Pedang saat ini tidak lagi memiliki ketajaman para pembudidaya pedang di era kuno. Kalian benar-benar mempermalukan pendiri kalian. Banyak pembudidaya yang selamat dari pertempuran sebelumnya mencibir. Ketika mereka mendengar itu, para Master Sekte dari Sekte Esensi Kekacauan, Sekte Pedang dan yang lainnya tampak lebih mengerikan dengan ekspresi gelap. Tuan muda dari Ras Primordial mencibir di udara dan tidak menyerang, hanya menonton pertunjukan dari samping. Jika umat manusia bertarung di antara mereka sendiri, itu akan menjadi yang paling menguntungkan bagi mereka. Bela diri desolate, jangan bicara omong kosong. Sekte Master of Chaos Essence Sek menggertakan giginya, sebagai Master Sekte dari Sekte Abadi. Fufu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh cibiran dari Suzimo. Biarkan aku memberi tahu Anda. Tatapan Suzimo mendarat di Sekte Pedang, Sekte Esensi Kekacauan, Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Abadi dan Iblis lainnya saat dia berkata perlahan, dunia kultifasi saat ini bukan duniamu dan kalian juga tidak bisa membuat keputusan. Di bawah pimpinan Anda, umat manusia hanya akan diganggu dan ditekan. Petik 2. Di sini, sekarang, di Istana Enigma, aku, desolate marsial, akan berkuasa. Rekan-rekan taois, apakah Anda bersedia mengikuti saya dan mendengarkan perintah saya? Petik 2. Suzimo mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan keras. Kami bersedia. Banyak pembudidaya berteriak dengan penuh semangat. Kamu. Master Sekte dari Sekte Pedang, Sekte Esensi Kekacauan dan yang lainnya sangat marah. Baiklah. Tatapan Suzimo mendarat di Sekte Master Sekte Pedang, Sekte Esensi Kekacauan dan yang lainnya saat dia berkata dengan dingin, aku akan membunuh siapapun yang tidak yakin tanpa ampun. Dengan itu, dia menarik tali busur Dharmic Brea Kingbo. Berdengung. Busurnya bergetar dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Master Sekte dari Sekte Pedang, Sekte Esensi Kekacauan, Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Besar lainnya menutup mulut mereka dan tetap diam. Mereka mewakili vaksi terkuat di dunia kultivasi. Tapi sekarang, mereka benar-benar ditekan oleh Auras satu orang. Desolate Marsial telah naik ke puncak. Bab 1567, Aku ingin hidupmu. Awalnya, para ahli dari Ras Primordial menonton dengan dingin dari pinggir lapangan dan menunggu Ras Manusia untuk bertarung di antara mereka sendiri sebelum mencari kesempatan untuk membunuh Desolate Marsial. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Desolate Marsial akan mengintimidasi Sekte dan Faksi Utama dalam sekejap mata. Desolate Marsial, bukankah kalian manusia ingin bernegosiasi dengan enam ras primordial kita? Tuan Muda Arcanegos tiba-tiba berkata dengan dingin. Sebenarnya, enam ras primordial tidak berniat bernegosiasi dengan manusia. Mereka sama sekali tidak menganggap serius manusia. Naga tidak hidup berdampingan dengan ular. Bagaimana para dewa bisa bernegosiasi dengan semut? Namun, pada saat itu, Tuan Muda Arcanegos memiliki niat jahat ketika dia mengatakan itu. Dia ingin memberi para pembudidaya ilusi. Dia ingin mereka berpikir bahwa enam ras primordial ingin bernegosiasi tetapi situasinya hanya berakhir seperti itu karena Desolate Marsial. Dengan itu, konflik antara manusia akan berlanjut atau bahkan meningkat. Cukup benar. Beberapa pembudidaya Chaos Essence Sek dan Swat Sek tergoda ketika Tuan Muda Arcanegos mengatakan itu. Seseorang berkata, bagus jika kita bisa bernegosiasi dengan benar dan menghindari pembunuhan lebih banyak. Tepat sekali. Jika umat manusia bertarung melawan enam ras primordial, itu hanya akan menghasilkan hasil internesin. Mengapa mengganggu? Desolate Marsial terlalu sembrono dan tajam. Jika dia memimpin umat manusia, segalanya mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Banyak pembudidaya berbisik. Tuan Muda dari Ras Primordial senang. Fufu. Suzimo mencibir, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa enam ras primordial ingin bernegosiasi? Biarkan saya memberitahu kalian, negosiasi tidak pernah dilakukan melalui pembicaraan, tetapi pembunuhan. Petik 2. Tepat sekali. Saat itu, teriakan lembut terdengar dari jauh. Seorang kultifator berjubah merah melangkah dengan langkah besar. Tubuhnya tampak berkobar dengan api dan dia agresif dengan tatapan membara. Grandmaster Extreme Fire. Banyak ratusan pembudidaya sekte penyempurnaan berteriak dalam ekstasi. Itu adalah api ekstrim. Di samping Extreme Fire adalah seorang pemuda berjubah hitam dengan ekspresi dingin. Dia tanpa ekspresi dan gesit, seolah-olah dia bisa menghilang ke dalam kegelapan kapan saja. Kelima. Monyet dan yang lainnya senang ketika melihat pemuda berjubah hitam itu. Aduh! Aduh! Monyet memukul dadanya dan melolong. Hari moro itu juga berseri-seri dan menarik-narik lukanya, sedikit terengah-engah. Meskipun itu menyakitkan, dia sangat bahagia. Roh malam. Xiaoning menatap pemuda berjubah hitam itu dengan tidak percaya dan berseru dengan lembut. Matanya bersinar dengan air mata dan penglihatannya berangsur-angsur menjadi kabur. Temaaf, aku terlambat. Pemuda berjubah hitam itu datang ke sisi Xiaoning dan berbisik meminta maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa selama kamu kembali. Xiaoning menangis dan tersenyum. Semangat harimau mengerutu di samping, sungguh, kelima ini menghargai cinta di atas persahabatan. Dia pasti sudah melupakan kita saudara setelah bertahun-tahun. Singa emas dan yang lainnya menghela nafas dengan sok juga. Night Spirit mengangguk ke Xiaoning sebelum menuju monyet dan yang lainnya. Senyum langka muncul di wajahnya yang dingin. Kalian masih punya energi untuk bercanda denganku. Kamu belum mati. Hahaha. Monyet tertawa terbahak-bahak dan memukulkan Night Spirit ke dada. Tidak akan semudah itu membunuh kita. Di sisi lain. Extreme Fire mendekat dan melihat banyak pembudidaya yang hadir, berkata dengan suara yang dalam, Zemo benar. Yang kuat tidak akan bernegosiasi dengan yang lemah. Jika Anda ingin bernegosiasi, Anda harus menjadi yang kuat terlebih dahulu. Petik 2. Seorang kultifator berteriak, Bella diri desolate, Anda benar. Ras primordial itu baru saja mengatakan bahwa kita manusia adalah semud dan tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan mereka. Tidak memenuhi syarat. Su Zemo tersenyum lembut. Tidak apa-apa, rekan daois. Hari ini, saya akan memimpin semua orang dan umat manusia akan membunuh sampai kita memenuhi syarat. Baiklah. Banyak pembudidaya merasakan pompa darah mereka saat mereka berteriak, bunuh sampai kita memenuhi syarat. Saat itu, seribu pembudidaya tiba tidak jauh. Di antara mereka adalah dewa dao karakteristik Dharma, sosok perkasa tubuh bersama dan bahkan ahli leluhur setengah bela diri. Para pembudidaya memiliki pakaian dan ras yang berbeda dan tidak tampak seperti mereka berasal dari sekte yang sama juga tidak memiliki lambang yang jelas. Namun, mereka semua membawa pedang di punggung mereka. Sudah bertahun-tahun sejak begitu banyak pembudidaya pedang, termasuk tokoh perkasa dan leluhur setengah bela diri, muncul di daratan Tianhuang. Pulau Phoenix yang agung. Master Sekte Pedang Sekte menyipitkan matanya dan tiba-tiba berkata, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Berbagai Master Sekte mengangguk. Hanya Divine Phoenix Island yang bisa memiliki begitu banyak pembudidaya pedang yang kuat. Sebagai salah satu dari dua pulau, kekuatan Divine Phoenix Island secara alami tidak bisa diremehkan. Pulau Penglai, salah satu dari dua pulau, sudah berada di sisi enam ras primordial. Banyak pembudidaya tidak tahu di sisi mana Divine Phoenix Island akan berdiri saat ini, atau apakah Sekte Abadi seperti Sword Sek dan Chaos Essence Sek akan memilih untuk berdiri di sela-sela. Di antara para pembudidaya, Suzimo adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi tenang. Pulau Divine Phoenix ada di sini untuk membantu Desolate Martial. Sebelum para pembudidaya Divine Phoenix Island tiba, Master Pulau dari Divine Phoenix Island berteriak. Tubuh Sejati Naga Phoenix adalah tuan muda dari Pulau Divine Phoenix. Divine Phoenix Island secara alami akan berada di pihak Suzimo. Para pembudidaya disegarkan. Penambahan Divine Phoenix Island tidak diragukan lagi meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Ras primordial mengerutkan kening. Situasi saat ini jauh di luar kendali mereka. Bahkan jika mereka bisa memenangkan pertempuran ini, itu akan menjadi kemenangan yang tragis dan ras primordial pasti akan menderita kerugian besar. Tuan muda dari ras primordial tidak mengharapkan umat manusia untuk melepaskan tekad yang begitu kuat setelah Desolate Martial turun. Tentu saja, para pembudidaya ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi ras primordial. Orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Desolate Martial. Tuan muda Arcanegos menolak untuk menyerah dan berusaha menabur perselisihan antara sekte dan faksi utama. Sambil tersenyum lembut, dia berkata, Bela diri Sunyi, Master Sekte, apakah kalian benar-benar tidak ingin bernegosiasi dengan kami? Temui perlombaan 10 ribu kali ini diselenggarakan oleh Istana Enigma kali ini. Apakah kalian benar-benar akan mengubah acara besar ini menjadi medan perang dengan Sungai Darah? Tentu, kita bisa bernegosiasi. Su Zimo mengangguk. Namun, itu hanya jika ras primordial cukup tulus. Tidak masalah. Tuan muda Arcanegos tertawa. Desolate Martial, Primordial Six Races pasti akan memuaskanmu dengan sekuat tenaga untuk ketulusan yang kamu inginkan. Anda dapat memilih dari harta, keindahan, teknik kultivasi, dan keterampilan rahasia. Petik 2. Inginkan hidupmu. Su Zimo mengatakan kata demi kata. Senyum di wajah Tuan muda Arcanegos membeku seketika. Ekspresi Tuan muda dari ras primordial menjadi gelap. Seluruh dunia menjadi sunyi karena kata-kata Su Zimo. Suasana berubah menjadi sangat tegang dan berat. Setiap gerakan tiba-tiba akan menyebabkan badai dahsyat. Apakah itu berarti kamu tidak ingin bernegosiasi? Desolate Martial. Tuan muda Arcanegos bertanya dengan dingin. Membunuh. Pangeran ke-7 tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berteriak, langsung menyerang. Dia menukik ke bawah seperti tombak yang menyala dan langsung turun. Pangeran ke-10 mengikuti dari belakang dan melepaskan gerakan membunuh. Tuan muda Arcanegos, Safagei dan yang lainnya juga menyerang. Delisiao Xiang masih membungku pada Iblis Ji. Dia mengambil keuntungan dari linglung sesaat Iblis Ji dan tiba-tiba menyerang, bersiap untuk membunuhnya dalam satu serangan. Bab 1568, Pertempuran Besar-Besaran Api ekstrim, Roh Malam, Pembudidaya Divine Phoenix Island serta banyak pembudidaya yang masih bisa bertarung menyerbu ke medan perang sekali lagi. Namun, kali ini, semua pembudidaya mengambil inisiatif untuk membalas dengan aura yang deras. Para ahli dari Ras Primordial menunjukkan tanda-tanda kekalahan terhadap dampak dari banyak pembudidaya. Itu bukan karena para ahli dari Ras Primordial tidak bisa mengalahkan para pembudidaya. Itu karena setelah Suzimo menembakkan hujan panah sebelumnya, mereka menjadi takut. Mereka tidak berani melawan para pembudidaya dengan sekuat tenaga dan sebagian besar fokus pada Suzimo dengan ekspresi tegang. Mereka takut ketika Suzimo mengaktifkan Darmic Breaking Bow, hujan anak panah akan turun. Dengan demikian, makhluk dari Ras Primordial tidak bisa melepaskan kekuatan tempur mereka sama sekali dan mulai mundur melawan serangan tanpa henti dari para pembudidaya. Ketika mereka melihat itu, para pembudidaya bertarung lebih sengit dan aura mereka meledak. Kekuatan tempur Extreme Fire meningkat secara signifikan setelah pembaptisan reruntuhan Kunlun. Dia menyerang di depan dan menyerang secara berurutan, melepaskan kekuatan membunuh yang sangat menakutkan. Bahkan jika itu satu lawan sepuluh, api ekstrim tidak dapat dikalahkan dan bahkan memiliki sedikit keuntungan. Sosok Night Spirit menghilang ke dalam kegelapan seperti hantu, berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Setiap kali dia menyerang, makhluk Ras Primordial pasti akan mati. Bahkan Ras Raksasa dengan teknik gerakan tercepat tidak bisa menghindari pengejaran Night Spirit. Singa Emas meratap saat dia menyembuhkan dirinya sendiri, bahkan setelah bertahun-tahun, kelima masih sangat biadab. Ekspresi bingung melintas di mata harimau roh saat dia bergumam, aneh, mengapa aku merasa kekuatan kelima tidak meningkat sebanyak yang kita bayangkan. Tepat sekali. King King juga mengerutkan kening. Pertama dan dua lainnya seharusnya bergegas bersama, tetapi kelima sedikit terlambat. Itu normal jika kecepatan Extreme Fire tidak sebanding dengan Fizz, tapi Fizz seharusnya tidak ketinggalan jauh dalam teknik gerakannya, kan? Monyet berkata, dia mungkin menahan diri juga. Lihat, kelima belum kembali ke bentuk aslinya. Lupakan saja, tidak perlu repot tentang itu. Ayo cepat dan pulihkan sehingga kita bisa bertarung bahu-membahu dengan kelima. Petik dua. Baiklah. Saudara-saudara menganggup dan berhenti berpikir. Di udara. Suzimo mencibir secara internal saat dia melihat Tuan Muda dari Ras Primordial yang menyerbu. Jika itu puluhan tahun yang lalu, roh esensinya akan sangat lemah setelah dia menembakkan seratus panah kekuatan Dharma dengan busur pemecah dharmik. Tapi sekarang dia sudah maju ke alam leluhur setengah bela diri, platform lotus penciptaan dalam kesadarannya sangat dekat dengan kelas delapan. Roh esensi berambut hitam memelihara platform teratai penciptaan sementara yang terakhir memelihara roh esensi berambut hitam. Terus menerus. Meskipun dia telah menembakkan seratus panah kekuatan Dharma, kekuatan roh esensi Suzimo masih sangat kental. Suzimo menggambar dharmik breaking bow sekali lagi. Kali ini, dia siap untuk membunuh semua Tuan Muda dari Ras Primordial. Tiba-tiba. Tidak jauh dari sana, Tuan Muda Arcanegos menyeringai dan kilatan aneh melintas di matanya. Kutukan pembunuh roh. Fluktuasi kesadaran roh yang samar menyebar hampir tanpa terasa. Persepsi roh Suzimo kuat dan dia langsung merasakan bahaya. Namun, teknik kutukan ras penyihir terlalu jahat. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat jahat muncul dalam kesadaran Suzimo dan membentuk badai hijau tua yang menyapu ke arah roh esensi berambut hitam. Jika itu adalah kultifator lain, akan sulit bagi mereka untuk bertahan melawan serangan esensi spirit yang aneh. Namun, kesadaran Suzimo memiliki harta seperti platform lotus penciptaan. Astaga, astaga, astaga. 63 biji teratai hijau dimuntahkan dan berubah menjadi sinar cahaya hijau yang menuju badai hijau tua. Uff, uff, uff. Meskipun badai itu jahat dan kuat, badai itu tidak dapat bertahan melawan ketajaman biji teratai hijau. Dalam sekejap mata, itu penuh dengan lubang oleh 63 biji teratai hijau dan kekuatannya menghilang, menghilang dalam kesadaran Suzimo tak lama kemudian. Cahaya dari 63 biji teratai hijau meredup secara signifikan setelah tumbukan. Namun, setelah kembali ke platform lotus penciptaan untuk menerima makanan terus-menerus, kekuatan biji teratai hijau akan pulih tak lama kemudian. Dia memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Tuan Muda Arcanegos sedikit menyipitkan pandangannya. Selama bertahun-tahun, paragon manusia yang tak terhitung jumlahnya telah mati karena kutukan pembunuh rohnya. Tapi sekarang, itu dihilangkan dengan mudah melawan Suzimo. Pada saat yang sama, pangeran ke-7 dan ke-10 telah mendekat dan menjulurkan cakar mereka yang mengancam, menyegel semua rute pelarian Suzimo. Suzimo baru saja terlibat dalam pertarungan esens spirit dengan Tuan Muda Arcanegos. Meskipun dia baik-baik saja, dia sedikit tertunda. Dalam ketergesaannya, dia hanya bisa melepaskan panah yang bertabrakan dengan teknik visual yang dikeluarkan oleh Safageye dengan ledakan keras. Sudah terlambat baginya untuk menarik Darmic Braking Bow dan menembakkan panah kedua. Ekspresi Suzimo tidak berubah dan reaksinya sangat cepat. Menggunakan busur pemecah Dharma sebagai pedang dan tali busur sebagai pedang, dia menebas secara terbalik ke arah pangeran ke-10. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangannya yang lain dan meninju ke arah kaki gagak emas pangeran ke-7. Of! Kilatan darah muncul di udara. Kaki gagak emas raksasa yang mengancam terputus oleh busur pemecah Dharma. Pangeran ke-10 menjerit tragis dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, melarikan diri. Sebagai harta karun unik kuno, tali busur Dharma Braking Bow juga sangat tajam. Karena ilham itulah Suzimo menggunakan Dharma Braking Bow sebagai pedang. Meskipun itu tampak seperti tebasan biasa, itu dipenuhi dengan niat membunuh pamungkas dari Asura Saber. Asura Saber Inten dikombinasikan dengan Dharma Braking Bow memutuskan salah satu kaki Golden Crow dari pangeran ke-10. Tentu saja, itu bukan kaki ketiga pangeran ke-10. Pangeran ke-10 melarikan diri jauh dan kidarahnya melonjak. Dalam sekejap mata, kaki Golden Crow yang patah tumbuh kembali. Ledakan. Pada saat yang sama, Tinju Suzimo bertabrakan dengan kaki gagak emas pangeran ke-7. Keduanya bentrok secara langsung. Kidarah melonjak dan diangkat ke alam darah tsunami secara instan. Ekspresi pangeran ke-7 berubah drastis saat dia merasakan kekuatan yang mengerikan melonjak ke kaki gagak emasnya. Retakan, retakan, retakan. Suara menggelegar dari tulang yang retak bisa terdengar dari kaki gagak emasnya. Kaki gagak emasnya hancur oleh satu pukulan dari Suzimo. Setelah tubuh sejati teratai hijau memperoleh nutrisi dari mata air suci primordial dan dilahirkan kembali, hampir tidak ada seorang pun di alam kultivasi yang sama yang dapat mengambil tubuh sejati teratai hijau secara langsung. Selanjutnya, ini adalah pangeran ke-7 yang terkuat dalam pertempuran. Jika itu adalah pangeran ke-10 sebelumnya, pukulan Suzimo akan menghancurkan lebih dari satu kaki gagak emas. Ah! Pangeran ke-7 menjerit dengan ekspresi ganas. Dentang! Dentang! Pangeran ke-7 juga tidak mundur. Paku tajam di kaki gagak emasnya menancap di kepalan tangan Suzimo, ingin melumpuhkannya. Huff! Suzimo mendengus dingin dan ki darahnya melonjak. Daging di telapak tangannya melebar dan membengkak seketika, menyebabkan tendon hijau giyok muncul di permukaan kulitnya. Pembuluh darahnya jernih dan menyerupai pembuluh darah di daun lotus hijau penciptaan. Bam! Ada suara yang renyah. Pangeran ke-7 menjerit dengan tragis dan mundur juga. Tidak hanya kuku tajam di kaki gagak emasnya gagal menembus daging Suzimo, kuku itu benar-benar patah dan ujung jari kakinya meneteskan darah, rasa sakitnya sangat dalam. Bab 1569, Darah Esensi Patriark Tidak ada yang memperhatikan bahwa tepat saat pertempuran pecah, Blutfin merayap ke mayat Teng Luo dan mengeluarkan tas penyimpanan yang terakhir. Dari dalam, Blutfin dengan hati-hati menarik botol seukuran ibu jari. Dia menoleh ke Suzimo dengan ekspresi dingin dan matanya dipenuhi kegilaan. Saat Suzimo menyerang dan melukai dua pangeran gagak emas, Blutfin memegang botol giyok di telapak tangannya dan menyerang Suzimo. Suzimo bahkan tidak memandangnya dan menembakkan panah secara terbalik setelah memaksa kedua pangeran itu mundur. Ras Blutfin mungkin sangat mengancam para pembudidaya biasa. Namun, bagi Suzimo, mereka bisa dibunuh dengan mudah oleh satu panah dari busur pemecah Dharma. Astaga! Kilatan dingin melintas dan panah kekuatan Dharma turun. Adapun Blutfin, dia tidak punya niat untuk menghindar dan hanya mengangkat botol giyok di telapak tangannya sebelum cahaya dingin turun. Desolate Marsial, besiaplah untuk mati bersama tuan muda. Mata Blutfin dipenuhi dengan ekspresi percaya diri yang sombong dan gila saat dia meraum. Of! Panah kekuatan Dharma menembus dada anggur darah dan kekuatan luar biasa merobek tubuhnya. Pada saat yang sama, botol giyok seukuran jari itu pecah melawan kekuatannya. Di dalam, tidak ada apa-apa selain setetes darah. Namun, setetes darah itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan tuan muda dari ras primordial terkejut dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Bang! Setetes darah hancur dan berubah menjadi kabut darah, menyelimuti Suzimo, bahkan busur penghancur darmik pun tidak luput. Hem! Suzimo menyipitkan matanya. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan yang sangat jahat yang ingin menyerang tubuh sejati teratai hijau dan melahap kekuatan hidupnya. Adapun busur pemecah Dharma, pancarannya perlahan meredup dalam kabut darah. Tidak hanya tuan muda dari ras primordial yang memiliki kekuatan tempur yang hebat, mereka juga memiliki banyak kartu truf dan bahkan alat penyelamat hidup yang ditinggalkan oleh senior mereka untuk mereka. Misalnya, penguasa Cakrawala memiliki jimat kekuatan suci yang lebih besar. Di tas penyimpanan Teng Luo ada darah esensi yang ditinggalkan untuknya oleh seorang Patriark Mahayana. Setetes darah esensi itu kotor dan cukup jahat untuk membunuh leluhur setengah bela diri. Bahkan senjata darmik sosok perkasa bawaan akan hancur di tempat jika dinodai oleh setetes darah esensi. Itu adalah kartu truf Teng Luo. Sayangnya, Suzimo membunuhnya dengan satu panah dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskannya. Tapi sekarang, setetes darah esensi Patriark itu dipanggil oleh anggur darah lain. Tubuh Blutfin dihancurkan oleh panah kekuatan darmik dan esensi spiritnya dinodai oleh kabut darah dari ledakan esensi Blut, layu dengan cepat. Namun, hanya ada kegembiraan di matanya. Bahkan jika dia harus mati, itu akan sia-sia. Itu karena Desolate Marsial akan mati bersamanya jika dia dinodai oleh setetes darah esensi itu. Jika itu puluhan tahun yang lalu, setetes darah esensi itu pasti akan membunuh Suzimo. Namun, setelah pertempuran di reruntuhan Kunlun, tubuh sejati Trate Hijau telah mengalami penempaan pedang kemalangan dan pembaptisan badai kekuatan surgawi dan sangat dekat dengan kelas delapan. Bahkan setetes darah esensi itu tidak dapat melukai Trate Hijau penciptaan kelas tujuh puncak. Menyebarkan. Suzimo berteriak dan kidarahnya bergemuruh, meledak dengan sinar cahaya yang mengusir kabut darah di sekitarnya. Tubuh sejati Trate Hijau sempurna dan tidak ternoda. Bahkan darah esensi dari seorang Patriark Mahayana tidak dapat menodainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Roh esensi dari anggur darah telah dilahap oleh setetes darah esensi dan kekuatan hidupnya telah dikeluarkan. Namun, tubuh sejati Trate Hijau memiliki kekuatan hidup yang luar biasa dan aman dan sehat. Roh esensi dari anggur darah hanya bisa menghilang di dunia dengan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Tidak heran mengapa Lotus Hijau penciptaan adalah harta terbaik alam semesta. Tuan Muda Arcanegos bergumam pelan. Tiba-tiba, Safagye berbicara, namun, setetes esensi blut dari blut fin Patriark tidak sepenuhnya tidak berguna. Paling tidak, Dharmic beriaking bow untuk sementara lumpuh. Meskipun Safagye tidak memiliki mata, seolah-olah dia bisa melihat segalanya. Busur pemecah Dharma di tangan Suzimo meredup setelah dinodai oleh darah esensi dari Patriark anggur darah. Meskipun tidak sepenuhnya lumpuh, itu tidak dapat digunakan untuk saat ini. Mari kita lihat apa lagi yang dimiliki desolate marsial tanpa harta karun unik kuno itu. Pangeran ke-7 berkata dengan penuh kebencian. Dalam waktu singkat itu, tulang-tulang yang hancur di kaki gagak emasnya sudah pulih. Raksasayu sedikit mengernyit dan menatap Suzimo yang tidak jauh darinya. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat bahwa Dharmic beriaking bow Suzimo lumpuh, reaksi pertamanya bukanlah kegembiraan. Sebaliknya, dia khawatir. Apa yang salah dengan saya? Raksasayu tersentak bangun dan meratap dalam hati, orang di depanku hanyalah tiruan dari orang yang menjijikan itu, mengapa aku harus mengkhawatirkannya? Suzimo menyimpan Dharmic beriaking bow ke dalam tas penyimpanannya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Saat itu, teriakan terdengar dari udara tidak jauh. Jepret. Di udara, tubuh Dewi Siausiang bersinar dengan cahaya surgawi dan dia agresif dengan aura yang deras, memaksa Iblis Ji tidak punya tempat untuk mundur. Dia meninju lengan Iblis Ji dan menghancurkannya sepenuhnya. Iblis. Dewi Siausiang berkata dengan dingin, ini salahmu sendiri karena begitu tampan. Kamu pantas mati. Dia melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya, menjentikan kuku tajamnya ke wajah Iblis Ji. Jika serangan itu menyerang, wajah Iblis Ji tidak hanya akan rusak, bahkan roh esensinya akan ditarik keluar oleh Dewi Siausiang. Tiba-tiba, suara guntur bergema. Siausiang, hati-hati. Segera setelah itu, peringatan dari Tuan Muda Arcanegos, Sava Gai dan yang lainnya terdengar. Jantung Dewi Siausiang berdetak kencang. Penglihatannya kabur dan seseorang muncul di depan Demones Ji, Desolate Marsial yang melakukan pembunuhan yang mengamuk sebelumnya. Mereka berdua sangat dekat. Pada saat Suzimo berdiri di depan Iblis Ji, telapak tangan Dewi Siausiang sudah turun. Desolate Marsial, kamu harus memiliki keinginan mati. Dewi Siausiang mencibir dan tidak berniat berhenti. Dia meraih wajah Suzimo, ingin menggaruk beberapa lubang berdarah. Dia percaya diri. Mengingat kidarah dan fisiknya, tidak ada yang bisa menandinginya dalam pertarungan jarak dekat. Kau lah yang memiliki keinginan mati. Suzimo berteriak dan tatapannya semakin tajam. Kidarahnya melonjak saat dia menghadapi telapak tangan Dewi Siausiang yang masuk. Tanpa menghindar atau mundur, dia membalik telapak tangannya dan menamparkan bagian atas kepalanya. Aura yang dilepaskan oleh serangan telapak tangan itu terlalu kuat. Di bawah selubung telapak tangan itu, Dewi Siausiang merasa dadanya sesak dan kidarahnya kacau. Dia merasa tercekik. Hem. Ekspresinya berubah. Dia ingin menukar nyawa dengan hasil internesin. Dewi Siausiang yakin bahwa dia bisa membunuh Suzimo dengan satu serangan telapak tangan. Namun, dia tidak yakin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera dari serangan telapak tangan Suzimo. Status saya sangat mulia. Bagaimana saya bisa menukar nyawa dengan semut? Dalam sekejap, dia membuat keputusan dan menarik kembali telapak tangannya, ingin bertahan melawan telapak tangan Suzimo sebelum membalas. Namun, dia benar-benar dikalahkan dengan retret itu. Bab 1570, lumpuhkan lenganmu. Dewi Siausiang menarik kembali telapak tangannya dan mengangkat tangannya. Kidarahnya melonjak dan cahaya kemasan memenuhi udara saat dia memblokir telapak tangan Suzimo. Ledakan. Telapak tangan Suzimo turun dan menekan lengan Dewi Siausiang. Ekspresinya berubah drastis. Kedua tangannya benar-benar mati rasa karena serangan telapak tangan Suzimo. Serangan telapak tangan itu hampir mengejutkannya. Dalam pertempuran jarak dekat, bahkan rekan daunnya, penguasa Cakrawala, tidak bisa mengalahkannya sedemikian rupa. Namun, Suzimo tidak berhenti. Dia melangkah maju dan menyerang Dewi Siausiang seperti kuda surgawi. Aura tragis meledak. Tuduhan itu bahkan lebih ganas dan tak terkalahkan daripada serangan telapak tangan sebelumnya. Dewi Siausiang memekik dan menyalurkan kidarahnya hingga batasnya. Seketika, fenomena blutlin yang sangat kuat muncul di bawahnya. Piramida kuno dan misterius muncul, dipenuhi dengan cahaya surgawi. Di bawah piramida ada jutaan makhluk hidup yang berlutut dan berdoa. Pada saat yang sama, pangeran ke-7 dan ke-10 mengejar sekali lagi. Tuan Muda Arcanegos melambaikan tongkatnya kali ini dan kabut hijau tua muncul di udara. Itu dengan cepat membentuk tombak dan menusuk ke arah Suzimo. Tombak kutukan. Dengan Dharmic Breaking Bow Lumpuh, dia tidak lagi keberatan. Mata Siklon. Safagei menyulap segel tangan dan juga menyulap seni Dharma. Saat dia melambaikan tangannya, Topan terbentuk. Ancaman sebenarnya dari Topan bukanlah badai besar, tetapi mata Topan di pusatnya. Mata Siklon adalah lambang kekuatan seni Dharma. Raksasayu mengepakkan sayapnya dan menyerang Suzimo juga. Namun, dibandingkan dengan Tuan Muda lainnya dari ras primordial, serangannya jelas tidak terlalu agresif. Ledakan. Suzimo tidak menghindar atau menghindar. Dia memelototi Dewi Xiao Xiang dan menyalurkan kidarahnya hingga batasnya, menyebabkan auranya mencapai puncaknya secara instan. Sebuah teratai hijau raksasa membubung ke langit seolah-olah akan meledak menembus Cakrawala. Teratai hijau giyok itu kristal dan daunnya menutupi langit. Tepat di depan semua orang, kuncup bunga di atas teratai hijau mekar dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Teratai hijau bergoyang. Selama bertahun-tahun, bagian dari ras dewa ini beristirahat dan tumbuh. Namun, cincin penyimpanan ras dewa dan perisai emas raksasa diciptakan dari harta universal yang unik di daratan dewa dan tidak dapat ditempa di daratan Tianhuang. Itulah alasan mengapa hanya ada sedikit item seperti cincin penyimpanan dan perisai emas raksasa yang dibawa dari era primordial. Dengan kata lain, tidak semua makhluk ras dewa akan memiliki cincin penyimpanan. Makhluk ras dewa dengan cincin penyimpanan jelas merupakan ahli tingkat atas dari ras dewa. Tapi sekarang, Dewi Xiaosiang tidak hanya memiliki cincin penyimpanan, dia juga memiliki perisai emas raksasa. Ini berarti dia pasti tahu tentang latar belakang ras dewa. Pikiran-pikiran itu melintas di benaknya. Ledakan. Bahkan ketika dia melihat perisai emas raksasa, Su Zimo tidak berniat untuk berhenti dan mendobrak ke depan dengan ledakan keras. Dewi Xiaosiang bergidik dan meludahkan setegup darah. Rasa sakit yang tajam melonjak melalui lengannya dan dia bahkan tidak bisa memegang perisai emas raksasa itu. Su Zimo mengirimnya terbang dengan bantuan fenomena blutlinnya. Fenomena teratai hijau juga menghilang. Ekspresi Dewi Xiaosiang meredup saat dia terhuyum mundur. Namun, Su Zimo tidak berniat melepaskannya. Dia melangkah maju dan mengulurkan kedua tangannya, meraih bahu Dewi Xiaosiang dan berlutut ke depan. Kali ini, dia menghantam dada Dewi Xiaosiang dengan keras. Jepret. Tulang dadanya benar-benar hancur. Pada saat yang sama, kuku Su Zimo melesat seperti belati dan pedang, menusuk daging di bahu Dewi Xiaosiang dan merobek keluar. Di bawah persimpangan dua kekuatan, lengan Dewi Xiaosiang dirobek dengan darah oleh Su Zimo bersama dengan dagingnya. Ah! Dewi Xiaosiang menjerit tragis dan hampir pingsan karena kesakitan. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras terkejut. Pada saat itu, Dewi Xiaosiang tidak lagi memiliki penampilan seorang Dewi yang tinggi dan perkasa. Dia sengsara dan celaka saat dia berjuang di ambang kematian, dia tidak berbeda dengan para pembudidaya di medan perang. Ketika Desolate Marsial menyerang, Dewi Xiaosiang langsung diseret dari alasnya. Kedua lengan itu untuknya. Su Zimo melemparkan kedua tangan Dewi Xiaosiang ke tanah dengan santai dan berkata dengan nada membunuh, karena kamu mematahkan lengannya, aku akan melumpuhkan kedua tanganmu. Meskipun Su Zimo tidak mengatakan siapa itu, semua makhluk hidup dari ribuan ras yang hadir tahu bahwa dia mengacu pada gadis murni dari sekte iblis. Iblis Ji berdiri tidak jauh di belakang Su Zimo dan menatap pria yang baru saja menyelamatkannya. Matanya yang indah berdesir dengan perasaan yang tidak bisa dipahami orang lain. Tapi segera, ekspresi kesepian melintas di wajahnya saat dia menghela nafas dengan lembut. Terima kasih telah menonton!